Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab ke-45 Tentang babuman se'ala wahuwa ko'imun aliman jalisan Yaitu bab orang yang bertanya sambil berdiri kepada seorang alim yang sedang duduk Jadi bab ini akan menjelaskan Ada orang alim sedang duduk Kemudian kita bertanya sambil berdiri Boleh apa tidak Jawabannya ya poh Boleh asal tidak Disertai rasa sombong dan u Jadi istilah kata kita gak harus duduk dulu baru bertanya enggak Sambil berdiri poh Dalamnya mana ini yang mau disebutkan oleh Imam Bukhari Imam Bukhari kemudian menuliskan sebuah hadis Yang disini dikasih nomor 125 Atasana Usman kola akhbarona jarir Ngan Mansur Ngan Abi Wa'il Ngan Abi Musa Kola Ja'arajulun ila Nabi Sallallahu alaihi wasalam Fakola Ya Rasulullah Seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu bertanya Wahai Rasulullah apakah yang disebut dengan berperang di jalan Allah Atau jihad Sebab ada diantara kami ada yang berperang karena marah dan ada juga yang berperang karena fanatisme kolongan Lantas Nabi mengangkat kepalanya Abu Musa berkata Tidaklah beliau mengangkat kepalanya Melainkan karena si penanya dalam keadaan berdiri Lalu bersabda Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah Itulah yang disebut berperang di jalan Allah SWT Jadi ini ceritanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasalam sedang duduk Sementara laki-laki tersebut sambil berdiri kepada Rasulullah dan bertanya Ya Rasulullah Apa yang disebut berperang di jalan Allah Karena sebagian kita berperang karena rasa marah Dan sebagian kita berperang karena fanatisme Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya Lalu menjawab Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah Maka dia disebut berang visabilillah Jadi meskipun faktanya ada yang berperang karena kemarahan Faktanya ada yang berperang karena fanatisme suatu golongan Tetapi kalau tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah Karena Allah SWT Maka perangnya tersebut tetap masih bisa disebut Jihad visabilillah Jadi dengan kata lain Ketika Anda mau bertanya kepada seorang guru Seorang ustadz Seorang alih Seorang iya'i Maka pilihannya ada dua Boleh duduk Boleh berdiri Lihat situasi dan kondisi mana yang lebih pantas Lebih patut Lebih memungkinkan Jika lebih memungkinkan sambil berdiri Berdirilah Asal jangan soh Dombong Itu juga merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW Dalilnya mana? Ini Kitab Sohih Bukhari Kitab ketiga Babnya Bab 45 Hadisnya Hadis nomor 123 Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Inna kaanta sami'ul alim Watum alayna Inna kaanta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu alla ilaha ilanta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa